Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panduan Office 25, ketemu lagi dengan saya, Yoyok Dugisaputro, dalam panduan PowerPoint. Teman saya sudah membuat sebuah presentasi. Pada presentasi tersebut, dia menggunakan sebuah font unik yang dia download dari internet. Namun ketika presentasi tersebut dia buka di laptop saya, ternyata font uniknya berubah dan layoutnya pun jadi berantakan. Teman-teman yang mempunyai permasalahan seperti teman saya tadi, tidak usah khawatir. Karena kali ini saya akan bagikan bagaimana cara mempertahankan font yang kita download dari internet tidak berubah ketika dibuka di laptop yang berbeda. Oke, langsung saja teman-teman buka file PPT yang sudah teman-teman buat, yang merisikan font hasil download. Di sini saya sudah punya presentasi yang menggunakan font hasil download. Bisa kalian atau teman-teman lihat pada layar. Supaya font ini tidak berubah ketika nanti dibuka di laptop atau komputer yang lain, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, silakan teman-teman buka menu file. Kemudian selanjutnya, pilih option. Kemudian akan tampil sebuah jendela. Silakan teman-teman pilih save yang ada di sebelah kiri. Berikutnya, cari preserve fidelity when sharing this presentation. Cintang kotak embed font in the file. Maka akan aktif dua buah pilihan. Yang pertama, embed only the character used in the presentation. Yang maksudnya, opsi ini untuk menyertakan hanya pada bagian slide yang menggunakan font tersebut. Dengan demikian, ukuran file yang dihasilkan tidak akan terlalu besar. Namun, kekurangan dari opsi ini adalah slide hanya dapat dibaca atau dicetak langsung. Jika teman-teman ingin menyuntingnya atau mengeditnya, maka variasi fontnya akan hilang. Kemudian yang kedua, embed all characters. Yang maksudnya opsi ini adalah membuat seluruh karakter font khusus yang Anda gunakan atau yang teman-teman gunakan disimpan semua dalam file presentasi teman-teman. Dengan demikian, jika file presentasi teman-teman dibuka di komputer atau laptop lain, teks masih bisa diedit karena seluruh karakter pada font telah di-embed. Namun, konsekuensinya volume file lebih besar karena menyimpan seluruh karakter pada font-font yang digunakan pada file ini. Terakhir, setelah teman-teman memilih salah satu opsi dari yang saya terangkan tadi, silakan teman-teman tekan tombol OK. Sebagai catatan, font bentuk apapun, jika yang Anda gunakan adalah jenis true type font, pada nama font ditampilkan simbol TT, maka font ini dapat di-embed atau ditempel. Sedangkan jika jenis file bukan true type font, maka tidak akan bisa di-embed. Terima kasih sudah menonton video kini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga tonton video-video kami yang lainnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.